Intro Halo teman-teman ku semuanya Ketemu lagi sama kita berdua di youtube channel Mudhara, bye lul Yeay, sawadika teman-teman ku semuanya Apa kabar nih, semoga teman-teman ku semua kabarnya sehat ya Yang pertama-tama kita berdua mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu Syawal 1444 Hijriya Mohon maaf lahir dan batin Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ku semuanya Semoga lebaran hari ini menjadi lebaran yang sangat hikmat untuk kita ya Untuk semua keluarga berkumpul Tapi disini kita berdua Enjoy, makan-makan Sangat berbeda guys Lebaran di Thailand Kebetulan lebarannya juga sama ya Di tanggal 22 hari Sabtu Kita sih gak ada yang gimana-gimana guys gitu Lebarannya sangat berbeda Dan tadi kita sholat di masjid Terus kemudian kita bikin video ini Itu aku masih belum nelfon keluarga aku guys Jadi rencananya aku abis ini mau telfon keluarga aku Mau ngucapin karena memang waktu Indonesia dan Thailand itu kan sama ya Sama ya mereka juga sibuk kali Mereka juga sibuk Jadi aku nunggu dulu biar mereka ada waktu gitu kan Baru nanti aku mau ngucapin minal izin ke keluarga aku guys Di Bekasi Betul sekali Dan kita gimana cari yang ku rencana kita hari ini Karena ini hari Sabtu kebetulan cari yang ku libur Jadi Tetap sih guys harus pantau laptop gitu Tapi ya rencananya kita Laptopnya sebenarnya guys Tapi kan hari ini ada sedikit kerja Ada yang backlog That's why Iya gitu guys Jadi untuk bikin lontong Atau Makanan-makanan khas lebaran gitu ya Seperti ketupat Opor ayam Rendang Terus sup gitu ya Biasanya lontong sup Iya itu cayanku kepan bikin? Itu aku gak bikin Karena apa? Karena cayanku ini gak suka guys Baylu gak suka lontong Terus Baylu juga gak suka yang bersantan-santan Seperti Rendang suka sih Cuman kan kita sukanya rendang daging kan Baylu gak makan daging sapi guys Karena memang walaupun Baylu mualaf Tapi kan Dia dari lahir gak makan daging sapi Jadi aku gak mau memaksakan Baylu Untuk yang dia gak pernah makan dari lahir gitu So Rata-rata kan Kalau di Indonesia Menuh-menuhnya itu selalu daging guys Jadi Buat apa aku Bikin untuk aku sendiri Tapi Baylunya gak bisa makan lontong Ataupun daging gitu Jadi Yaudah aku memutuskan untuk Siti gak masak ya kan cayanku Siap Dan jadinya Kita rencarnya mau makan di luar aja guys Setelah urusan Baylu selesai Pastinya gitu kan Karena disini ya Udah just another day gitu guys Lebarannya Dan disini Muslim-muslim itu gak terlalu banyak ya Apalagi di tempat kita gitu guys Untuk kita ke masjid aja itu Jaraknya itu 5 kilo Dan ini angin kencang banget ya guys Panas angin hari ini Padahal ini lagi summer Tapi anginnya kenceng Mungkin Hari ini Boleh panas Bener ya Bener angin pun sangat mendukung ya Supaya hati kita itu gak panas Adem di hari lebaran ini Bisa kita jalan-jalan kemanapun Kalau ada kan yang panas pangan Malas kita kan yang itu Apa namanya Sombong-sombong terus Apa? Apa aja yang ku? Yang panas-panas terus Kita gimana itu bilang Sombong-sombong terus kan kita Sombong bukan Sombong itu bukan Apa aja yang ku mau bilang? Sombong baik bilang kan itu Gak sombong Gak tau Kalau kita angry-angry terus apa bilang? Angry ya marah Ya marah yaudah Kan kalau air panas Anggin panas kan itu kan kita marah-marah mulu Dan hari ini ada lebaran Jadi udah yang Itu kan Hari ini Tuhan juga Terima kasih Oh hari ini angin yang normal aja Jadi ya Begitu guys Suasana lebaran di Thailand Sangat biasa aja Tapi kita bersyukur sih Kita bisa Merayakan lebaran gitu kan Bisa teleponan juga Sama keluarga nanti Semoga aja Di tahun berikutnya Kita bisa berkumpul bersama keluarga Gitu guys Waktu lebaran kan Iya lebaran berikutnya gitu ya Caya yang ku? Hope for best Hope for best Tapi manisan Caya yang ku gimana? Kan Apa yang lu yang tau Indo kan biasa Manisan yang itu Bikin di rumah Order Makan Bukan Untuk makanan-makanan lebaran kan gitu Seperti kue-kue Kayak kita cuman ada sisa nastar sedikit Yang pailu-beli Yang untuk 25 hari Kan benarnya 25 pisir Jadi setiap hari satu Aku emat Kadang-kadang gak makan hari itu Sudah berapa hari gak makan Ada sisa masih Iya sedikit banget guys Kayak sekeliling itu doang Gak nyampe kali Jadi hari ini wajib habisin Iya pastinya mau habisin nastar Terus mungkin kita akan beli manisan Entah itu manisan India Atau manisan Atau Pokoknya roti-roti Atau apa gitu ya guys Let's see Untuk sebagai apa ya Biar aku tuh ngerasain Ini lebaran gitu Oh kalau gitu Boleh juga Makan cuman gula doang Manisan Itu kan Apaan Gula putih Kukis Sayangku Oh iya iya Ya wajib Kukis kan kita Bukan kukis Kita punya nastar Sayangku Nanti cari kukis Kalau ada Tapi kukisnya beda Disini gak ada Kayak putri salju Kue kacang Watewarada Sanggu keju Watewarada Kan kita harus nyatur Siti lebih pilih manisan ini ya Karena beda Sekarang orang itu Anaknya India Jadi suka manisan India Iya manisan India Atau Ya udah Kalau let's see ya Mau manisan apa ya Iya manisan apa Atau mau kue Atau mau apa ya Yes correct Gitu guys Tapi pokoknya Buat teman-teman semuanya Ikutin terus aja Vlog kita hari ini Oke Selamat hari raya lebaran Sekali lagi ya Tuan sayangku Enjoy dengan keluarga Semoga kita bertemu lagi Dengan lebaran berikutnya guys Oke ya udah Sekarang kita mau lanjut Beraktifitas seperti biasa Kita makan nastar Wajib kan Baylu satu Sisannya sayangku Baylu satu Sisannya sayangku Kenapa sih Harus emat sayangku Udah kurus Lihat teman-teman aja Semua udah komen Belum kurus Gak apa-apa Kalau ini kan maju sedikit Gak apa-apa ya Itu kan artinya Bapak-bapak gemoy Belum jadi bapak loh Masih anak muda banget Hatinya 18 tahun Iya Bener-bener Belum punya anak Belum Masa bilang bapak Ya sayangku Yaudah guys Itu aja yang mau kita sampaikan Pokoknya ikutin vlog kita terus ya Ya guys Guys sekarang kita mau telpon keluarga di Indonesia ya guys Kita mau video call Mau ucapin Minal Aydin Walfaizin guys Yuk Yuk Mari Guys kita telpon mama ya Halo keluarga semuanya Assalamualaikum Kita sambil ngevlog nih Minal Aydin Walfaizin ya Mohon maaf lahir dan batin Bukan itu Selamat Hari Raya Idul Fitri Selamat Hari Raya Idul Fitri Kok udah pakaian bebas ini ya Udah pada selesai ya Kok depok Oh udah kan Kenyang kali Udah kenyang ya Oh mau ke depok hari ini Kok suaranya kecil sih cengkel speakernya Emang gitu Kan iphone ini Tapi suara kita jelas gak Suara kita jelas gak Jelas banget ya Iya Gimana kabarnya semua Oh Mantap Makan apa tadi Lontong ketupat Kok ganti baju hari ini kan Lebaran Harusnya gak boleh ganti baju Wah Gak gitu loh Full deh Harusnya pake baju lebaran terus Tiga hari Tiga hari Bekasi panas Bekasi panas ya Oh Nanti ke depok pake baju baru lagi Tadi makan apa Makan gelupat Pakai Apa Gak denger Baru selesai Baru selesai ya pak Oh THR THR Baik Baru kasih THR Segar Segar Langsung segar Lihat duit Lihat duit Wah Hehehe Waktu mati dulu Cengket Lagi apa Ya udah dimati Lagi Iya Kita Kita gak kemana-mana Kita cuman kayak biasa aja Oh Gak makan lontong Gak makan ketupat Iya Makan apa Kita dikukis Iya Nastar doang Nastar Bukan kukis Nastar Iya Nastarnya udah tinggal dikit Tinggal berapa Masih ada dua Fisis Dua hari lagi 24 4 ada 3 atau 4 3 atau 4 Hemat Setiap hari Satu-satu Jadi Tiga hari Labaran Tiga Nastar Bener Jam berapa Mau pergi ke Depok Oh Michelle 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 sekarang Itu rambutnya Pendek banget Iya Style beda Style beda Army Mantep Michelle Kamu keliatan Subur Kelsey Oh Lagi Sakit kepala Ampun Lebaran Kurang kali THR-nya THR-nya Kurang Benar itu Michelle Sekarang Subur Apa Subur Subur Gemukan Oh Dua hari Disini Sekilo Sekilo Naik Oh Dua Kilo Dua Hari Sehari Sekilo Mantap Ntar Lima Hari Lima Kilo Ya Self Iyan Lo Cepet Banget Update Nyan Udah Update Youtube Udah Update Instagram Buset Udah 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 Kayak Ini Live News Anjay Tanpa Edit Ya Langsung Ya Familia Kita Kalau pada Mau siap-siap Kita Ini Dulu Ya Pamit Dulu Pokoknya Mohon Maaf Lahir Dan Batin Tapi Jangan Lupa Like Subscribe Comment Dan Share Eh Dadah Assalamualaikum Familia Ya Guys Ini Nastar Sisaan Yang Aku Hemat Hemat Tinggal Segini Gapapa Ya Yang Penting Kita Ada Vibe Selebarannya Nastar Dengan Ciri Khasnya Bismillah Mari Makan Ini Taburan Keju Di Atasnya Dalamnya Tetap Nanas Enak Banget Tidak Tapi Aku Hemat Cuma Satu-satunya Tinggal Segini Sayangku Mau Tidak tidak ada sisa tiga kan jadi tiga hari satu-satu gitu sedih guys lebaran di negara orang temen ya apalah terima nasib dibawa happy aja ya kan dan sekarang kita mau ke Indian restoran guys rencananya di sebuah hotel yang deket sini karena kenapa aku pilih Indian restoran karena makanan makanan India itu kan berempah yang mana itu mirip-mirip gitu loh sama makanan kayak rendang gitu kan terus gulai-gulai kari-kari gitu itu aku pingin banget karena biar ngerasain vibes lebaran aja gitu guys dan kayaknya aku ngiler gitu kan jadi udah yuk kita sekarang makan siang di hotel di hotel itu ada makanan internasional di lantai berapa gitu kan terus makanan Indianya di lantai berapa gitu jadi dia ada dua types restoran gitu Indian sama internasional karena di Thailand ini banyak banget guys makanan-makanan ini India itu Wah enak-enak makanya kita sekarang pengen nyobain di hotel yuk langsung aja kita cus Oke cengku Mari Hai pagi dia Hai makhluk kali makan Oh Jayanku bawa tas karena dia harus buka laptopnya guys ada kerja ada kerjaan sedikit Hai kuga datang-datang sebelas Hai sedikit lagi jauh hai 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 Cia Yangu Iya Cia Yangu Hai lapar kan sayangku ah sedikit bocanya udah kecil lagi susu-susnya hai 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 apa ya hai 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 saat iniordeada biurin habisu juga udah degilasini hai 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 di Terima kasih. 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 Terima kasih.